Pemirsa partisipasi pemilih merupakan komitmen bagi penyelenggara pemilu. Bahkan hingga batas waktu yang ditentukan, KPU Tanjamparat menerima ribuan masyarakat yang pindah milik pada pencoblosan 14 Februari mendatang. Berbagai tahapan pemilu 2024 telah dilakukan KPU seluruh Indonesia. Begitu pula KPU Tanjamparat, yang pada saat ini terdapat kesempatan bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara atau TPS. Pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, masih dapat dilakukan. Yang mana dari data terakhir yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Tanjamparat pada 15 Jadwari 2024 lalu. Yakni dari data rekapitulasi pindah milik oleh KPU Tanjamparat, terdapat 2.840 yang mengurus pindah milik dari TPS asal. Di antaranya 1.476 reka yang masuk, sedangkan yang keluar dari TPS asal mencapai 1.364. Sebagian besar yang mengurus pindah milik ini dengan alasan pindah domisi lidah bekerja. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjamparat, M. Ilyas, membenarkan. Jika setelah DPT ditetapkan, setidaknya terdapat pemilih mengurus pindah milik. Dan dari data terakhir pada 15 Januari lalu, terdapat 2.840 pindah milik yang masuk dan keluar. Dari data yang pindah milik, terdapat di 13 kecamatan, rata-rata terdapat pindah milik. Dari 13 kecamatan tersebut, 3 kecamatan yang cukup banyak pindah milik. Ada pun 3 kecamatan tersebut, yakni kecamatan Tungkal Ilir, Tungkal Ulu, dan Betara. Namun KPU memberikan kesempatan pindah milik bagi 4 kategori warga, yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian tahanan lapas, korban bencana alam, dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal. Diberi waktu 7 hari jelang pemungutan suara masih bisa melakukan pindah milik. Cukup dengan membawa dokumen KTP. Untuk daftar pemilih tambahan, itu sudah ditutup untuk 5 kondisi itu pada tanggal 15 Januari kemarin. Ada 5 kondisi yang sudah ditutup dalam aplikasi sedari kita. Misalnya, diantaranya adalah karena alasan pindah milik, kemudian bekerja di tempat di luar milik. Kemudian juga menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Kemudian ada beberapa kondisi, 5 kondisi sudah ditutup. Kemudian pada saat penutupan tersebut, kita mendapat rekartikulasi akhir terkait dengan itu sampai tanggal 15. Ada pemilik masuk sebesar 1.476 dan pemilik luar sebanyak 1.364. Lebih lanjut, Ilyas menambahkan KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus kencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.